salam vifat berbagi hidup dari sang kehidupan ketika saya kehilangan bapak saya kira-kira empat bulan yang lalu saya merasakan kesedihan yang sangat mendalam suasana rumah menjadi timpang karena sekarang hanya tinggal ibu saya sendirian kami sekeluarga sering membicarakan kebaikan-kebaikan bapak dan nilai-nilai hidup yang diajarkan bapak kepada kami anak-anaknya kami saling menghibur dan memberi harapan dan kekuatan bahwa suatu saat kami bersama akan berkumpul kembali dengan bapak di surga kematian merupakan sesuatu yang nyata adanya kehidupan selalu berdampingan dengan adanya kematian layaknya keberadaan terang dan gelap selama pekan ini setiap hari kita mendengarkan sabda Tuhan tentang kematian dan akhir jaman dalam syahadat para rasul kita pun menyatakan bahwa kita percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal pertanyaan orang saduki dalam injil tentang kematian dan kebangkitan kiranya juga menjadi permenungan bagi hidup kita kematian bukanlah ujung perjalanan seseorang melainkan pintu menuju kehidupan yang baru kita meyakini bahwa kematian hanyalah memisahkan kebersamaan ragawi tetapi bukan kebersamaan jiwani maka selama hidup kita perlu menggunakan dengan baik sebagai persiapan menuju kehidupan baru setelah kematian pada pekan terakhir di tahun liturgi ini kita ingin melihat kembali perjalanan hidup kita sebagai murid Kristus Apakah selama setahun yang lalu kita sungguh telah menghidupi semangat Kristus yang penuh kebaikan dan belas kasih Apakah kita hidup penuh syukur dan mengalami bahagia karena masih menjadi anak-anak Kristus Apakah kita sudah menghadirkan pengharapan akan Allah yang hidup ataukah kita justru membawa kepahitan dan kematian harapan bagi orang lain Mari kita hidup dalam kesadaran akan harapan pada Allah yang hidup agar kita suatu saat dapat berbahagia bersama Allah di surga Terima kasih